Bismillahirrahmanirrahim Beliau memulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Disunnahkan untuk kita mulai Ketika kita melakukan satu aktivitas Apalagi aktivitas itu adalah aktivitas yang bermanfaat Aktivitas yang baik Kita akan dapat di jemaah sekalian Kitab-kitab para ulama kita Mereka memulai kitab mereka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim Kata para ulama kita Iktidaan bikitabillah Ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Karena mengambil contoh dari kitab Allah Dari Al-Quranul Karim Karena Al-Quranul Karim Semua surat di dalam Al-Quran Kecuali surat Al-Bara'ah Atau surat Al-Tawbah Kecuali surat tersebut Semua surat selain daripada itu Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Meskipun para ulama Tidak mengatakan bahwa itu adalah awal ayat dari surat Tapi dalam penulisan di Al-Quranul Karim Semua surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka para ulama kita menulis Ketika mereka menulis kitab-kitab mereka Mereka memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim Mengambil contoh dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Dan yang kedua Mengambil contoh dengan surat-surat Yang dikirim oleh Nabi alihi salatu wassalam Sebagai bentuk dakwah beliau kepada Penguasa-penguasa yang ada di zaman itu Raja-raja yang ada di zaman itu Nabi akan mengirim surat Diminta para sahabat untuk menulis surat tersebut Dan awal yang diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim Dengan basmalah Semua surat Nabi demikian Maka para ulama pun memulainya dengan Bismillah Oleh karenanya para ulama membahas jemaah sekalian Ketika seseorang menulis Bahkan dalam menulis pesan saja Di WA misalnya Atau SMS dan sebagainya Dianjurkan dan disundahkan pada saat menulis itu Diawali dengan basmalah Basmalah Ucapan paling pendeknya adalah Bismillah Dengan nama Allah Ucapan lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim Ada pun ketika berbicara Ketika berbicara Dalam kajian misalnya Dalam ta'lim Sebenarnya yang paling sunnah Paling afdol Paling dianjurkan adalah Tidak perlu dengan Bismillah dulu Tapi memulainya langsung dengan Innalhamdalillah Karena Nabi alaihi salatu wassalam Ketika beliau berkhutbah Memberikan nasihat kepada para sahabat Beliau memulainya dengan Khutbatul hajah Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'fir Tapi tidak mengapa Jika kita memulainya dengan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Atau kita memulainya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan seterusnya Ya Tapi sebagian para ulama Atau banyak para ulama Mengatakan Yang sunnah atau yang dianjurkan adalah Dimulai dengan Innalhamdalillah Berbeda dengan menulis Dianjurkan dengan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton